Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Bisa gabung Fermatam Racing Team di MotoGP 2024 Fabio Di Gianantonio akan menemui Valentino Rossi untuk berguru di musim MotoGP 2024 mendatang Pembalap Italia Fabio Di Gianantonio benar-benar bersyukur bisa balapan bersama Fermatam Racing Team di MotoGP 2024 mendatang Meskipun hanya mendapatkan kontrak setahun dari Fermatam Racing Team Fabio Di Gianantonio sangat berterima kasih Dengan Valentino Rossi selaku bos tim Sayangnya semenjak Valentino Rossi hadir di MotoGP Valencia 2023 untuk memilih langsung pembalap Fermatam Racing Team Di Gian masih belum mendapatkan kesempatan untuk berterima kasih Di Gian mengaku masih belum mendapatkan kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan legenda MotoGP tersebut Maka dari itu pembalap nomor 49 ini berkeinginan untuk menemui langsung Valentino Rossi jika ada kesempatan Aku ingin bertemu dengannya secara pribadi dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini Tentu selalu bagus bisa bersama Valentino Rossi Jelas pembalap kelahiran Roma Italia pada 19 Oktober 1998 silam ini Saya ingin mempelajari cara berkendara dan membalap dari seorang legenda Valentino Rossi Dan berterima kasih Di Gian juga ingin belajar langsung dengan juara dunia 9 kali tersebut Mereka adalah tim kerja yang solid yang selalu kukagumi atas apa yang mereka lakukan lanjutnya Tentu selalu ada hal yang bisa dibelajari dari Valentino Jelas DJ yang juga mengaku mengidolakan sosok ayah satu anak tersebut Sekarang ambisi DJ di tim milik Valentino Rossi adalah mengulangi pencapaian impresifnya Seperti saat membela tim Grace ini dalam beberapa race terakhir Dengan begitu ia bisa membelas kepercayaan didakter Dengan sebuah prestasi yang membanggakan Ini kesempatan besar karena aku masih bisa bekerja dengan motor Ducati Aku bisa belajar banyak di tim ini Tegas DJ Maka dari itu kita akan melihat bagaimana sepak terjang Fabio Dijian Antonio Di tim milik Valentino Rossi Masih ada beberapa pertanyaan soal bergabungnya Fabio Dijian Antonio Ke Fermatam Racing Team untuk kompetisi MotoGP 2024 Salah satunya adalah status Fabio Dijian Antonio Di academy balap Valentino Rossi Fermatam Raiders Academy Pertanyaannya Apakah Fabio Dijian Antonio yang menjadi pembalap tim Fermatam otomatis Juga menjadi anggota balap didakter seperti Peco, Banyai dan lainnya Pembalap nomor 49 itu bisa dikatakan hanya mendapatkan setengah kepercayaan Dari Rossi dan manajemen Fermatam Ia memang akan mendapatkan sejumlah akses terbatas Untuk ikut latihan bersama anggota akademi Demi meningkatkan performanya Namun tidak menjadi anggota akademi Artinya di sisi lain pembalap asal Italia ini juga terbebas dari beberapa kewajiban Yang mengingkat pembalap akademi Misalnya soal kewajiban membayar uang kontribusi uang akademi Yang dipotong dari gaji masing-masing anggota Selain soal status di akademi Dijia hanya mendapatkan kontrak setahun saja Sampai MotoGP 2024 terakhir Dijia dan pihak Fermatam bisa mendiskusikan lagi soal perpanjangan kontrak dalam beberapa bulan ke depan Semua tergantung dengan bagaimana performa mantan pembalap tim Gresini Racing tersebut Dalam separuh awal MotoGP 2024 mendatang Patut ditunggu aksi dari Fabio Dijia Nantonio di tim Fermatam Racing Team pada MotoGP 2024 Terima kasih telah menonton